Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dari data tim gugus tugas COVID-19 Cianjur hingga hari ini, jumlah yang terkonfirmasi positif berjumlah 705 orang, yang kebanyakan dari klaster keluarga dan pesantren. Orang tanpa gejala berjumlah 400 orang, sisanya dari 3 rumah sakit. Sampai dengan saat ini sekitar 705 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Kebanyakan dari OTG atau mana Pak? Banyaknya dari OTG. Dari OTG itu 400an, selebihnya dari 3 rumah sakit ya. Dari klaster mana saja Pak itu Pak? Kalau OTG ini biasanya klaster pesantren, klaster keluarga. Semakin hari semakin naik. Dan ternyata di tempat ini pun sekarang sudah overload. Rumah sakit juga sudah penuh di rumah sakit saya, di Dokur Hafid, dan juga di Cimacan. Sementara itu, tim gugus tugas penanganan COVID-19 sudah bekerja sama dengan villa dan hotel untuk dijadikan tempat isolasi mandiri. Selain itu, untuk mencegah semakin bertambahnya kasus COVID-19, pihak Pemkap Cianjur kembali menggencarkan penyemprotan disinfektan dan pembagian masker dan sosialisasi patuhi protokol kesehatan COVID-19. Eris Diawan, Bandung TV